Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Renungan hari ini bercerita tentang keikhlasan dalam bersedekah Alkisah ada seorang wanita kaya yang sedang duduk di taman Beberapa lama kemudian seorang anak yang lusuh duduk di sebelahnya Anak tersebut tidak bicara dan tidak pula melihatnya Hanya saja bocah itu memegangi perutnya seperti kelaparan Wanita itu melirik dengan risih Setelah beberapa lama ia meninggalkannya Sambil berjalan ia berkata dalam hatinya Dirinya tidak akan pernah memberikan sedekahnya Untuk anak-anak yang mengemis dan mengimba-giba seperti itu Beberapa lama kemudian saat wanita tersebut sedang duduk di dekat air mancur Ia didatangi oleh seorang wanita tua lusuh yang duduk di atas papan triplek beroda Wanita lusuh ini kakinya diperban dan berdarah-darah Melihatnya wanita ini pun tak tega Lalu wanita ini mengeluarkan selemar uang dan memberikannya pada wanita lusuh itu Tak berapa lama ia melihat ada anjing yang lepas dari pemiliknya dan lari menuju wanita tua lusuh itu Sang wanita dikejutkan dengan apa yang dilihatnya Ternyata wanita tua lusuh itu lari terbirit-birit dengan membawa papan tripleknya Ternyata dia tidak lumpuh Wanita ini terkejut dan merasa dibodohi Wanita ini pun berjalan dengan sedikit kesal keluar taman Wanita tersebut kemudian bertemu dengan seorang pria tua bertongkat yang kesulitan menyeberang Pria tua tersebut meminta bantuan untuk menyeberang Karena merasa ibah wanita tersebut akhirnya membantu pria tua itu menyeberang jalan Saat sudah sampai tengah jalan Sang pria tua berterima kasih kepada wanita tersebut Karena sudah membantunya Sang wanita pun akhirnya pergi meninggalkan sang pria tua Kekeketan kedua terjadi Saat sampai kembali di sisi jalan Wanita itu melihat ada truk berkecepatan tinggi hampir menyambar sang pria tua Pria tua tersebut terkejut dengan klakson truk itu Dia langsung melarikan diri terbirit-birit Lagi-lagi wanita ini kena tipu Ketidakberuntungan yang bertubi-tubi membuat wanita ini sebau pada dirinya sendiri Ia memutuskan untuk menelpon sopirnya untuk dijemput pulang Tapi saat mencari dompet dan hapenya Wanita ini tak bisa menemukannya Ia pun mulai panik Tiba-tiba sebuah tangan kecil menepuk bahunya Saat wanita itu menoleh Kedua tangan kecil itu memberinya ponsel dan dompet yang dia cari Wanita itu kaget Ia adalah anak yang duduk bersamanya di bangku tadi Wajahnya masih lusuh tapi sudah lebih tersenyum Anak itu berkata Hati-hati bu disini banyak copet Bapak yang menyeberang tadi diam-diam mengambil dompet ibu saat ibu tidak sadar Ujarnya polos Wanita itu mulai berkaca-kaca dan memeluk anak itu Ia membelikan anak itu makan dan minuman Rupanya anak kecil itu bukan pengis Ia memang menjadi pemulung dan belum makan sejak pagi Ia duduk disana karena lelah dan ingin beristirahat Tapi wanita ini telah berperasangka buruk padanya Pesan moral dari cerita ini adalah Kalau kita ingin bersedekah pada orang lain Lakukanlah dengan tulus dan ikhlas Tak perlu curiga siapa yang kita bantu Tak perlu memperhitungkan untuk apa uang itu nantinya Biarlah menjadi urusan antara orang tersebut dan Tuhan Wabillahi tawwik wa didayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton